Sementara itu, vaksin corona buatan perusahaan China Sinovac Biotech siap menjalani uji klinis tahap 3. Presiden meminta agar vaksin corona tersedia dalam 3 bulan ini. Vaksin corona buatan China Sinovac Biotech tiba di Indonesia pada hari minggu kemarin. Vaksin akan menjalani uji klinis tahap ketiga yang dilakukan oleh PT Bio Farma dan Fakultas Kedokteran Universitas Pacejaran. Presiden kemarin menerima tim riset Fakultas Kedokteran Universitas Pacejaran Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan ini, Presiden meminta agar vaksin corona tersedia dalam 3 bulan ke depan. Khusus dari Pak 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 Sekeden, usahakan vaksin ini cepat ada. Kalau bisa 3 bulan, kita bilang nggak bisa 3 bulan. Karena kita harus melakukan dengan hati-hati dan dengan benar. Vaksin Sinovac akan dicobakan kepada sekitar 1.500 hingga 2.500 relawan di DNF Bandung pada Agustus mendatang. Proses uji klinis akan berlangsung selama 24 hari. Dan jika daya tahan relawan membaik, vaksin Sinovac siap diproduksi masal pada kuartal pertama 2021. Sampai saat ini kami sudah menyiapkan 100 juta dosis per tahun siap. Dan kita akan ekspan menuju 250 juta dosis per tahun. Tapi untuk tak pertama, sesuai dengan target penyelesaian uji klinis Januari, pada saat selesai uji klinis dan izin edarnya keluar, kami sudah menargetkan untuk bisa selesai sekitar 40 juta dosis per tahun. Terima kasih. Sementara itu menurut BPOM, sebelum masuk uji klinis ketiga, vaksin Sinovac telah melalui uji klinis pertama dan kedua di Cina pada bulan Januari. Untuk tahap pertama, Bio Farma akan memproduksi 40 juta dosis vaksin per tahun. Ini kita sudah akan melakukan uji klinik phase 3, tahap ketiga. Jadi ini adalah tahap yang paling penting dan sudah tahap lanjut. Artinya sudah hampir kita sampai pada menemukan dan memproduksi vaksin tersebut. Karena ada pre-klinik, sudah dilewati phase 1, phase 2, sudah dilewati sekarang phase 3. Selain dari Cina, pemerintah juga akan mendatangkan kandidat vaksin COVID-19 dari Inggris. Data WHO terdapat 21 kandidat vaksin, namun baru tiga perusahaan yang menunjukkan perkembangan pesat, yaitu AstraZeneca perusahaan farmasi asal Inggris, Moderna perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, serta Sinovac dari Cina. Tim Liputan Ainews melaporkan.